Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta salam tetap kunjuk, tetap katur Dumateng Baginda Rasulullah Muhammad SAW Yang kan sampun paring tulodo Dumateng Kulolan Beneng Sami Yang menikah tulodo Wonten bagi sangat urib Wonten yang alam dunya Supatus kita urib Alam dunya menikah waw Saket Sampurno Angsel Kulolan Beneng Sami Dumindak Supatus Sampurno Mengkau kita Kedah buatan Leren-leren Patus ilmu ini Nek leren golek ilmu Podokarul leren Bong Sing kepingin Sampurno Uribi Bapak Ibu Matelun Yang dirahmati Allah Setiap permasalahan Niku Perlu kita ikhtiari Kita usahakan Lahan ikhtiar Pamukkas kita Menyerahkan diri segala sesuatu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan cara apa Kita berdoa Segala Apa yang menimpa Kepada kita Niki kulosi nguridik Pak Yung Saket Angsel Bekal Soal Wonton Pagesangan Niki Kadang-kadang Enten maun Masalah Sing menimpa Dumbateng Kulolan Bagi Sami Niki Nah Supatus Kita Supatus Mbuatan Kenik masalah terus Niki Enten Dungo Supatus kita Niki selamat Awan selamat Bengi selamat Awan selamat Niki enten Dungo Dan ini Bisa kita Lihat Di dalam Kitab Yatuh Surhin Karangan Imam Nawawi Ada fikir Yang Harus kita Baca Setiap Pagi Dan petang Apa Manfaat Dari doa itu Yaitu Supaya kita Terhindar Dari keburukan Baik keburukan Yang lahir Maupun Keburukan Batin Maksudnya Keburukan Yang tidak Tampak Sing tampak Ini kan Keburukan Yang ditimbulkan Oleh Sesama Manusia Yang tidak Tampak Yaitu Keburukan Yang Alati Yusvisu Yang Dibisikkan Visudurinas Di dalam Dada Manusia Dari apa Dari pengaruh Jin dan Manusia Minara Jin Nati Wanas Ini Dungan Insya Allah Sampai Mempun Cuma Praktik Insya Allah Bereng Menawi Ini Sakit Dipraktik Ini Soalnya Dungan Ini Ini Dika Istikam Amna Ya Gak Munggu Munggu Gelati Tak Arit Nopo Ini Dungkal Terus Ya Kedul Dungkal Terus Ini Suatu Digunakan Celang Di antaranya Niki Dungan Yang harus Kita baca Setiap Pagi Dan Petang Yaitu Bismillah Bismillah Nanti 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 Nah Niki Jenangan Amal Lakan Sampun Pirso Pintan Minimal Pintan Kapan Mari Asar Kali Mari Subuh Umpam Sampai Nih Kena Musibah Nih Gembot Fatal Tentu Nomal Jangan Barungi Kalian Sedekah Pagi Dungan Niki Di Imbangi Kalian Sedekah Pagi Paman Nekan Bikin Kota Aman Sewu Noporong Nopulimang Nekan Tentang Yahudi Niku Ketika Dia Lewat Dikatakan Oleh Rasulullah Orang itu Nanti Mati Ternyata Tidak Mati Bisa Kembali Lagi Apa Karena Dia Sedekah Karena Dia Bersedekah Ketika Dia Tidak Ke Kebun Ketika Berjumpa Pada Orang Dikasih Akhirnya Ular Yang Akan Mengigit Tidak Jadi Mengigit Dan Juga Ketika Kita Mau Mengamalkan Ini Apalagi Dibarengi Dengan Sedekah Maka Akan Lebih Mustajabah Bismillah Alati Layadur Ma'asmi Sayang Fati Walafiz Sama Wa Wasami Ulalim Alhamdulillah Sampun 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 Tinggal Dereng Maka Maka Dicara Taken Maka 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 Dikai Maka 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 Dibotokopi Polacat Dibotokopi Maka Artu Sampun Bismillah Dengan Nama Allah Alati Yang La Tidak Yaduru Keburukan Tidak Tidak Menimpa Keburukan Ma'asmi Beserta Ismun Ismi Nama Allah Saya Untuk Sampun Dibarang Keregu Sampun Fil Arti Yang Ada Di Bumi Wala Fisama Dan Juga Dari Langit Maman Kebelian Boten Kesandung Ketubur Insya Allah Terhindar Dengan Dua Ini Bismillah Alati Layaduru Ma'asmi Ismail Fil Arti Wala Fisama Wah Was Sami Ulalim Dan Dia Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Ini Terakhir Kan Asma Ul Husna Ayat Nopo Dua Ini Ada Doa Yang Kita Baca Setiap Pagi Dan Petang Minimal Tiga Kali Kalau Masalahnya Nanti Kok Ruhet Maka Bisa Ditingkatkan Kok Rasanya Aku Kok Gak Enak Awaku Kok Loro Gak War Faras Genjot Yang Ini Audubi Kalimat Tila Tam Mati Min Sarima Holak Atau Nanti Ini Bisa Dibaca Juga Ketika Tidur Ngipi Ini Jika Ngipi Belar Kak Karu Karuan Ini Ini Juga Bisa Dibaca Setiap Pagi Dan Petang Tiga Kali Minimal Bisa Lima Bisa Tujuh Bisa Sepuluh Bisa Terserah Melihat Situasinya Maman Sampai Ketibudal Mesti Surabaya Gak Diwaca Peng Telu Peng Suwelas Maman Kejahatan Minimal Kejahatan Kita Sudah Kita Benteng Sampai Kejahatan Membuat Tendalan Sampai Ngekel Hapi Kebujuk Minta Data Dribu Data Sampai Buk Ini Namanya Buzinten Bupulan Ibunya Namanya Buartik Ya Ini Data Sampai Masuk KB Nomor Sampai Kata Di sini Dihabis Sampai Kita Terhindar Sampai Kita Selalu Berlindung Kepada Allah Agar Terhindar Dari Keburukan Menang Menang Kebujuk Gara Gara Buka HP Terus Buk Anak saya Kecelakaan Ini Ada Dekat Polisi Tolong Ini Masalahnya Saya Bantu Cuma Sampai Oma Tapi Kena Musibah Dibujuk Supaya Terhindar Dari Itu Semuanya Maka Kita Istiqamakan Untuk Mengamalkan Yang Seperti Ini Ada Dua Bisa Kita Pilih Bismillah Aladhi Layaduruh Masmi Syai Upir Aldi Walafis Sama Wawas Sami Ulalim Ini Doa Yang Pertama Yang Kedua Bisa Juga Ini Kalau Punya Kitab Riyadus Sholehin Bisa Dibuka Bab Doa Doa Hadis Bisa Dibuka Di Kitab Riyadus Sholehin Karangan Imam An-Nawawi Ya Dua Sampun Sampun Anu Apa Audu Bikali Mati Laita Mati Min Syari Mah Holak Audu Bikali Mati Laita Mati Min Syari Mah Holak Audu Bikali Mati Laita Mati Min Syari Mah Holak Nek 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 Kilo Memahami Doa Ini Ini Kita Supaya Terhindar Dari Tenun Sihir Ini Bisa Kita Baca Untuk BK Lima Tila Mati Min Syari Mah Holak Dibaca Tiga Lima Tujuh Terus Lanjut Satu Ini pabukaan pun Yaitu Keluar moda Bismillah 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 walaafis sama wawasami ulalim ini terus ini berarti kita turun ini biasanya pun kadang-kadang turun itu berlaku, 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 ini ini makin kita turun, coba, ini ini pun kita amalkan, ini apa saja, ini pas turun kita taruh menang, ini ini, kadang-kadang kita turun terus mati, turun ke bablasan, turun ke bablasan terus mati, ini ini doanya, Audu Bikali Mati Laita Mati Min Syari Mahkholak, Audu Bikali Mati Laita Mati Min Syari Mahkholak, Bikali Mati Min Syari Mahkholak, kira-kira bisa apal kok, masih gak apal, kesabapan apal. Oke, insya Allah, oke, aku seratakan, oke, nah, aku tinggal ini, ini masih jadi, oke, ini masih jadi menulisannya, tapi, tak gajanannya sih, roda api, welek dingyak, Bapak Ibu yang diramati Allah, ini kebawu pembukaan, Uduni astajib lakun, berdoa lah, nisjaya Allah akan mengabulkan. Sampaian ditugasih, Dungu tok, soal sampian diterima dengan ini, apa orang itu, nanti kita, yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Sampun ngomongin, ah wis dungu gak karu karuan, ya mati nge, wis dungu gak karu karuan, yuk esuk, yuk awan, yuk bengi, jari mongong, tengah mongong itu njaluk, yuk njaluk kok dikabulnya, niku enten dungu, sing ditunda. Ditunda. Soalnya, dikatakan usah ini, bahaya. Pemani sampai njaluk, pada montor, diturut pada montor, maru gurutapa iso, nubruk ya nopo. Bahaya. hati-hati sampai ngecilik, sampai ngepok, istirahat ini, kehenggian nukok nana, njaluk. Kita turutan gurun apa iso? Ngukai pada montor, gak karuan nungu ahba. Mati. apapun ketumnya. Ditunda. Oh, nguk, kira ini bareng SMA takut dikabulkan iya pas butuh-butuh ini anak budak sekolah butuh kendaraan, dikekno dungu ini kira-kira 6 tahun sing kepungkur baru dikabulkan, nah ini kan tasik ditunda sampe kanti opora, gremeng opora maido opo, ora sing kakakan maido lah iya jari kusik lo berdoa lah ini saya akan aku kabulkan kok gak dikabul, kabul no nah ini saman kan diukur sabar sampe tekan di enten sing langsung dikabulkan, enten ditolak kenapa ditolak soale jaluk yang jaluk nang kusik Allah, jaluk yang nanggone lihannya kusik Allah, enten nomboran enten kia jaluk ten gini namino enten babi go, baronopati mbak sinteno, mbak kromo enak, nah ini boleh kusik Allah cemburu namanya sampean kena penyakit yang nama penyakit si sirip menduakan Allah, nah ini sing kusik Allah membuatnya remen ini materi yang pembukaan materi supatus dengan sampai salah tombo materi yang kedua ini yang poin ini mbak kura siapakan niki niki mohon tolong ayat muka-muka marisak jam jadi kak marisak jam seri soalnya niki insya Allah terus ini mahjadi setiap setiap selasa keempat niki menikmati nikmati yang betul HP itu betul Quran dibuka surat Al-Gosos surat yang ke-28 surat 28 ayat 77 surat Al-Gosos ayat 77 enggak ada Quran apa ini Tenggirio enggak ada Quran enggak ada Quran maki saya buka enggak makin sama boton kopor buka boton nopo cuma PR sampen adalah maki ini Tenggirio saya buka cek ini boton sama ini kukuluh sehingga ada ayat ini tapi panjen enggak ada soalnya Quran ini diwarasakan dateng panjen enggak Quran ini kan diwarasakan dateng panjen dengan sih kali Allah orang-orang yang pilihan yang diberikan oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran ini diwarasakan yang diwarasakan berarti orang-orang pilihan diwarasakan yang diwarasakan yang diwarasakan berarti bukan orang pilihan surat apa fatir surat yang ke 30 fatir ini 35 ayat 32 yang bunyinya begini diwarasakan dole muli nafsi wih gak enggak enggak belas bahwa lorangan ini diterjang bahwa perintang ini enggak direkan Quran kan di sini ini petunjuk yang ada petunjuk ayat wajib shalat itu orang rekan ini ini duit duit orang reken ini duit rezeki kalau aku peduli sampai dulurmu orang reken ini tidak boleh ngumbi minuman keras orang reken tidak boleh judi orang reken tidak boleh makan didi orang reken atau harus ini 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 surat fatir ayat 32 ini itu muktasit muktasit ikut tengah-tengah dikongkong sembahyang budal dilarang dilakoni istilahnya ingat nopo sembahyang minum-minum keras nge nogel nge nogel atau berjudi disuruh nikah tidak mau kadang-kadang ya sudah nikah tetapi masih mencari mencari yang lain itu namanya muktasit ya yang melakoni yang bisa mendapatkan pahala ugi ngelampai yang menimbulkan duso ya duso ya ganjarin akhirnya ini ini dilupakan suarga pas ini akhirnya Al-Arab dikit dikit bagian bagian melongot lah ya kok aku enggak membusyai aku gelap tapi tapi enggak bisa nampak belen jadi lumayan belen dan ini anjur seperti Al-Kharyah maka dia termasuk orang yang beruntung ini amalnya tambah abot amal elek ini bahaya akhirnya orang ketika melihat amalnya buruk lebih berat maka narun hamiah dimana tempatnya? neraka hawiah, surat apa? Al-Kharyah makanya saya buka diwe, surat Al-Kharyah Al-Kharyah tumal Khoriyah ini loh, wama adro gamal Khoriyah loh, tambah abot, tambah abot nih Bapak Ibu yang terhamati Allah ayat nih yang ketiga yang ketiga maka kan dari mulut napsi muhtasid sabikum bilkhayrat ini orang sing bagian ketiga sing oleh warisan Al-Quran Teguh Ustaz Allah menyikapinya menyikapinya dengan fastabi kulkhayrat sabikum bilkhayrat illa bi'idnillah ini di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan Insya Allah Al-Baqarah ini berlomba-lomba dalam kebaikan sabikum bilkhayrat itu juga berlomba untuk melakukan kebaikan umpamanya wis sembahyang lima waktu berjamaah cik gurulego ditambahi duha itu sabikum bilkhayrat illa bi'idnillah orang yang termasuk golongan ketiga kan zolimuli nafsi muktasid yang ketiga adalah sabikum bilkhayrat orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan surat Al-Fatir ayat 32 tadi itu sikap orang yang diberikan oleh Allah wasiat ketika menyikapi wasiat dari Allah yang ketiga inilah seharusnya yang harus kita miliki yang ketiga yaitu kita tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan ini bentinu aku kok sudah kok merongi padahal istilahnya kok yukiki bentinu rongpul kok gak pantas di tingkatnya tadi telungi di tingkatnya tadi petang petang kok tambah diakini hasilnya nyambut gaya kok tambah rongpul hasilku nyambut gaya tadi sekete di tingkatnya bentinu limang ini langsung dibalas oleh Allah dan itu sikap kita yang kita tingkatkan kebaikan yang kita lakukan itu terus 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 lama sholat ketika sudah sholat duha kok gak legu aku sholat menih tambah sholat tahajud tambah sholat tahajud gak terima petang rekaat tapi walung rekaat ditambah betir turung rekaat terus terus itu namanya kita sabikum bilhoirat berlombah dalam menempuh kebaikan kok gak legu setiap selesai sholat dia diiringi dengan sholat kobliyah batiyah saya merah kobliyah batiyah diiringi kobliyah batiyah duhur gak terima tetapi petang petang rekaat sebelum duhur empat rekaat kok luruh ada dalinya yang empat rokaat mari duhur dua rokaat atau empat rokaat bisa dan setiap masuk masjid dia ingat untuk bertahiatal masjid mari buduh gak legu ono sholat yang namanya sholat setelah namanya sholat syukril dua rokaat itu biasanya ibu-ibu yang ngelakoni ketika selesai sholat widir kadang-kadang entes yang widir ini dilampai saat dilangitilem saat dilangitilem kan saget umpamanya buat saget tangin sampai lampai widir soalnya ini termasuk wasiat rasul wasiat rasul ini shijij ojo ninggal sholat widir hati jendengkan makanya nek kacengitilem diusahakan sholat widir busa rokaat borong telur rokaat widir ini ganjir bisa satu bisa tiga bisa lima ini ini termasuk wasiat rasul nek jendeng lampai maka sudah termasuk umat rasul soalnya diwasi hati wahai umatku lakukan jangan tinggalkan sholat widir dan lagi nek sak bajengitilem kan jendengkan nek sakit kan tidur dalam keadaan suci ya tidur ini diusahakan dalam keadaan suci lah setelah kita berbudu kita sholat 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 matur ngotur dilem dilem ngadepe mpun lumah mpun miring ngiwo tapi miring nengen ini termasuk sabi kumbil khayrat kita sudah berlomba untuk melakukan kebaikan dari turu sekak karu-karuan sembuh malak-malik yang penting turu tetapi kita sudah mengaji tahu ilmunya maka kita lakukan yang ada tuntunannya turu miring nganan ini marutus plus gak roh bah miring ngalor ngidul nganan ngiri melumah mengkurup buat semerap karena kita sudah tidak sadar cuman memulai tidurnya pun harus kita awali dengan kita miring ke kanan ini turu mau diatur ya turu tidak turu semang turu turu sampai ini sudah menggunakan istilahnya tuntunan turu sehingga sari ati orang islam turu pun ini surat al-fatir ayat yang ke-32an dari surat yang ke-35 insyaallah ayat yang di dalam surat al-qasuh ini juga memberikan tuntunan kepada kita yang pertama dari ayat ini saya mendapatkan pelajaran barangkali nanti bisa ambil kesimpulan sendiri karena ini yang jelas-jelas ayatnya sudah jelas dan carilah dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat ini poin yang pertama poin pertama dari surat al-qasuh ayat 77 adalah kita disuruh mencari bekal untuk kehidupan akhirat dari apa yang telah diberikan oleh kepada kita siji awak 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 ini kan termasuk karunia dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk makhluk yang paling baik paling sempurna penciptaannya penciptaanku penciptaanku langkah langkah kaki kita ini adalah langkah kaki yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat kaki kanan melangkah dicatat sebagai amal kebaikan kaki kiri melangkah maka dicatat oleh Allah menghapus dosa dosa ini sakit sakit menghapus dosa lainnya sakit tengah langkah bisa nambah kebagusan sakit yang melangkah bisa nyepur dosa ngapus dosa syaratnya tujuannya untuk mencari kebaikan bukan untuk ini nyolong apa budal bantan mali budal nyolong ya sakit kanan kiri termasuk untuk menuju kepada kemaksiatan maka dicatat sebagai dosa semuanya nah ini kalau kita menuju kepada kebaikan maka langkah kaki kanan menambah bala langkah kaki kiri adalah menghapus dosa hari ini kaki kita yang diberi oleh Allah kita ajak untuk mencari kehidupan akhirat sampai hari ini punya telinga termasuk bondo 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 ini termasuk sudah kita ajak telinga kita untuk menuju ke surganya Allah benjing-benjing ini pun kiamat semuanya dikunci tangannya sing ngomong yaum manaktimu ala temgini surat yasin ayat yang ke-65 saya menbuka iswa masih ini saya menbuka iswa dibuka mas beruluh saya menbuka ini ku jadi tidak ada yang sia-sia jadi seksisit sing ngomong ini tangan sampean sing ngomong ini tangan sampean itu akhirnya sing ngomong ini tangan sampean ini dikunci ini cengkepnya gak lo ngomong sing ngomong langsung tangan 65 65 65 kami tutup mereka nggak terus tangan mereka Loh tangan mereka Loh akan berkata kepada kami Loh akan berkata kepada kami Kami sudah gosik Allah Dan kaki mereka Kaki mereka Akan memberi kesaksian Apa yang Dahulu mereka berjaga Soalnya apa Kaki ini 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 Mata kaki ini Ya Kaki ini Kaki ini Kaki kita ini Akan menjadi saksi Maka ini Dikasih mata kaki ini Cek nisunya Nopo sing samun panjengan Lampai Maka hati-hati Makin-makin lapor Tenggis Allah Nggak sih Tenggini Penggawaan Sengbo Teman panjengan Memirsani Itu nanti Akan Jadi saksi kaki kita Jama'at yang berhamati Allah Dan lidah kita Mulut kita pun Setiap hari kita buat dikir Dikir Matun-matun kan Tidak kita ini Juga nanti Akan dikunci Terus tangan Enggih Lampai ini Dikir Bahasa dengan Asma panjengan Subhanallah 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 Sampai enak kepingin Ketika kita Ditimbang Amal kebaikan kita Akan berat Setuju nombor Ketika kita Diaumir Hissab Niki Amal sampai Niki ditimbang Ditimbang Niki Seng sampai menarap Arab kan Deg pessim câmp Supaya Amal kebagusan panjengan Abut Ini abut Alamat Wajah sampai Berjuri Seri Wajah sampai Ngurang Pucat Karena Sampai melihat Buku catatan Amal keburukan Sampai pada hari itu wajah-wajah mereka pucat pucat dilu usaha dilakoni tapi akhirnya tidak menghasilkan apa-apa karena dia dimasukkan ke dalam neraka wajah mereka berseri-seri wajah mereka berseri-seri wajah mereka berseri-seri dia usahanya mendapat itu dari Allah misya iya roh dia amilatun nasibah atas lana roh kami amilatun nasibah atas lana roh kami tusukumin aynin aniyah laissalam to'amil illaminturi laissalam to'amil illaminturi bismillahirrahmanirrahim hal atas lana roh kami tusukumin aynin aniyah laissalam to'amil illaminturi panganannya ya nopo yang gak ngeenak belas lesu tapi disukui panganan yang gak enak to'amil illaminturi ini kira lesu kuduni kan panganan yang enak dikepangan gak enak ya dipangan soalnya gak enak ya ikuai tetapi tidak mengenyangkan tidak mengenyangkan ada makanan tapi ketika dimakan tidak mengenyangkan dan itu nanti pohonnya tumbuh di neraka ada pohon di neraka tumbuh padahal di dalam api yang membara kok bisa ya ini aku namanya pohon neraka nanti ini kita surat namanya waki'ah saya mau dewe saya mau gelap waki'ah sih ya saya mau dewe kembali ini kelihatan kita mulut kita kita gunakan untuk menuju kepada surganya Allah jadi cek nih oleh surga negusnya Allah lambini subhanallah wa bihamdi subhanallah iladzim enteng nopo subhanallah wa bihamdi subhanallah iladzim ini kan enteng sih subhanallah wa bihamdi subhanallah iladzim subhanallah iladzim ini ini nganggur ini akan memberatkan amal kebaikan kita ketika ditimbang dikhisab atau ditimbang yang diamil 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 kiaman nanti namanya mizan ditimbang ini singgare abod ini kalimat yang mudah kita ucapkan tetapi berat nanti ditimbangkan ketika kita ditimbang oleh Allah amal kebaikan dan keburukan kita subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah iladzim subhanallah wa bihamdi subhanallah iladzim ini ini sampai kebablasan merasakan terakhir gosip ngerasain ngupung ngerasain ngupung tidak kenal tidak kenal artis artis kalau kenal sampan kenal tapi tidak kenal kadang-kadang sampan rasain tayo wahyu kalau nyanyi kalau semoga sampai sampai ngerasain apa saya saya ketajak sepuluh temen-temen, saya ketak, kepalang bawa temen-temen mawa, gak usah nonton TV, gak sampai gosip. Saya menonton, meripati makin gitu, diminta pertunjuan jawaban oleh Allah SWT, yaitu, ya tadi caranya dengan anggota tubuh kita, dengan hati kita juga, hati kita ini, kudu, sakit, rimu, pahwa, gosdi Allah ini, termasuk menggunakan hati untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah, dengan cara bersyukur. Bersyukur ini, buatan-buatan cuma ngerti, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tetapi panjang dengan, kenapa ibadah yang buatan ini, karena itu termasuk buatan bersyukur. Bersyukur ngerti, ini biasa yang itu sampai jamaah, maghrib, berhubung sampai bersyukur, maka sampai di tingkat, supuh ini, melak jamaah. kok tambah rezeki ini di tingkat yang mana? Rezeki ini itu membuatan termasuk, duit membuatannya, termasuk sampai sehat, ini termasuk rezeki loh, larang loh soal sehat ini. Coba sampai, sampai kira-kira, dua lorok, moto mau, saya akan, sampai makin ini, moto ini kewadah yang rusak masalahnya. karena serangan HP, gelap, TV terus-terusan akhirnya banyak yang rusak, sehingga dokter mata laris. maka kita gunakan semaksimal mungkin, mata yang sehat ini, yaitu untuk melihat ayat-ayat Allah. ayat-ayat Arloni ku enten sing kaulia enten kaunia kaulia gini itu gini sing tenusaf-usaf iku yang bojo kaunia gisaman rasno saman uretan gini apa alas niki termasuk banyak ayat-ayat yang kaunia yang tersirat sampai nuk ini termasuk DKI Awadem niki saman terhasilkan sing tenusaf-usaf iku ngerasa adem nuk gini sing nuk gini ngerasa no panas ya ngewo kemenungsaniku dikai adem jaluk panas dikai panas jaluk adem nanti ketahap panjenen nampai sini wocong kenapa Allah membuat seperti itu oh tiba ketemu jawabannya akhirnya tambahil ilmu ini tambahi imani ini tambah ilmu mesti tambah iman soalnya kewata orang-orang barat ilmuwan ilmuwan barat itu masuk Islam gara-gara dia tambah ilmunya kenapa kulit ini kok bisa begitu rusak ganti lagi rusak ganti lagi ditemukan ternyata darah melukuran juga disebutkan mungkin kalau bahas maling kita kedawan ya bapak ibu yang dihormati Allah juga kita bisa berbuat baik dengan apa yang diberikan oleh Allah apa termasuk yang ada di dalam rumah jenengan gitu ono anak kadang-kadang ono PT PT ini bisa saget mendapatkan pahala juga karena ayam ini juga punya hati setiap hewan yang punya hati kalau kita memberi makan juga mendapatkan pahala ini kita memberi makan hewan yang punya hati yang ada di rumah ada orang tua kita nah ini sampean ternggirio ono orang tua jadikan ini juga apa yang diberikan oleh Allah ono orang tua ayuk ngerambut orang tua sing api nah ini termasuk lahan kita untuk menuju kepada akhirat lah berbaik berbuat baik kepada orang tua ini termasuk hal yang sangat-sangat dapat mengantarkan kita lebih cepat masuk surganya Allah karena ada malaikat ketika Rasulullah naik mimbar sungguh merugi orang yang menemui orang tuanya masih hidup tetapi tidak dapat membawanya ke surga sungguh rugi jadi sampean pas urib ini kita lebeti ngirio ini yang tentang sepahan jenengan ini ini jadikan bekal untuk kita menuju surganya Allah katus al-qauman ini termasuk sahabat Rasulullah yang ahli ibadah ahli sholat ahli buasa ahli zakat sedekah dan lain bagiannya pokoknya kebaikan semua dikerjakan apa yang dilakukan tetapi karena satu kesalahan ketika ibunya ini membutuhkan al-qauman al-qauman ini mengingatkan al-qauman ini untuk buju buju ini mungkin dari yang begitu paham apa kisahnya secara garis besar bahwa al-qauman itu ketika ibunya membutuhkan lebih mendengarkan suara istrinya daripada panggilan orangtuanya lah apa yang terjadi terhadap al-qauman al-qauman ini ketika mau meninggal sekarat nikulu loro bis malingunu gak warah-warah terus sekarat suih gak mati-mati jadi kembang bayang pemiliki gak istilahnya kembang bayang gak mati-mati sahabat lapor dengan rasulullah ya rasulullah al-qauman sakit ya rasulullah disambangi wih sahabat ya rasulullah tidak mungkin bisa insyaallah gak gak ada harapan sembuh al-qauman oh rasulullah namanya kacik nabi gak ada bisikan atau ilham dari Allah suruh sahabat ke rumah ibunya untuk memohonkan maaf al-qauman atas seselahnya datang ke rumah ibunya lalu ibunya menolak untuk memaafkan al-qauman datang lagi sahabatnya tidak mau datang yang ketiga tidak mau akhirnya rasulullah mengambil kesimpulan ambil kayu bakar mari kita bakar al-qauman apa yang terjadi apa yang terjadi orang jenik orang jenik orang tua wedok tegola rani gak tegola gak tegola berarti rani ku ngerti ya rasulullah sambung di obong anak kulah al-qauman ngerti ngerti kulah nyepuruh salah al-qauman apa gara-gara kulah betah ke al-qauman panjang ini pun membuat nipurun itu datang gaya kulah luih seneng itu nuruti karabibu junit kulah ini itu itu merasa disakiti kali al-qauman itu setelah itu al-qauman diampuni orang tuanya lalu dengan mudah al-qauman ini meninggal syaratnya apa gara-gara luih cintrong nanggone singgwetok timbangan itu ngerti 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 aku ngerti tapi budanan pasar tuku gelang nah ini 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 kan termasuk istrinya luih ngerti 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 channel jangan jangan cuma lain lalu jangan jangan l Fen jangan cinta jangan kasih jawatan aku dulu-dulu, ya masalah saya ini, jauhan aku sendiri, ngomong-ngomong diceritakan, karena apa diketok-ketok, ngomong-ngomong oleh imat, itu kok anak diketok-ketok, anaknya senang kadang-kadang ngomong, sing anaknya keloan, gak tau nukoknya, tapi bendino nukoknya, sarapan nukoknya, ngomong-ngomong ngancanin itu gak ketok kadang-kadang ngomong, sing jadi keceburan susila ngomong-ngomong anaknya sing ngancani tahun-tahunan karena duit ngeramut di buknya, genduk kona sarapan genduk kona ngomong, kopi teh, susu akhirnya gak suatu kona, kelambi ngunudaranya sing, gak jawa diwi, gini gini, nge ini sing, sorok ngomong-ngomong orang tua ngomong-ngomong, pun sama ngomong-ngomong, isi obodo jawa anakku ngomong, anakku jawa ngomong, nikung maka anaknya laku ini enak sampai ada nanti, niti orang tua itu, ini aku terutama nanti, nanti anaknya kesandung-sandung nyambut gae-gae selancar makanya orang tua ini si ji kudu isi njoko lambi ini, ucud di didik gak selamat kona empun isi kesandung-sandung, isi nubruk bareng anaknya ini makanya sama anak, bu kudu kajian bidal yona ati ati maksudnya bapak ini yona ati ati maksudnya yona maksudnya kan ati-ati ati-ati supaya sambung terus ati-ati ya mak pesen supaya ati ati jadi kendalinya sudah ada bapak ini hati-ati gak usah ngebut-ngebut wis tertanam dalam dunia anak kongkonsing ati-ati jamaah yang berhormati Allah karena ini surat yasin mali surat yasin ayat yang ke 68 waman nu'amirhun nagisufil hal afalaya kilun lancing sapan di balik di panjang umur maka balik awal kejadiannya balik ke arah bayinya afalaya kilun apakah urwah mikir mas berul artinya ini jeneng bik ten surat yasin ten surat yasin 68 mas dan barang siapa kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya terus maka mengapa mereka tidak mengerti maka mengapa tidak mengerti tadi siap-siap balik ke arah jilid meneh percana boten sama kita percaya soal kur'an yang ngomong ini sama coba ini ada jilid ini pertama lahir projot ini tidak bisa apa ini orang tua mati tidak bisa apa sakit makan obat ini apa ini ngepro ngepro ngeyuk ada bayi ya itulah kembali kepada yang surat al-haji ayat 5 wamingkum di jupuk di tengah-tengah wamingkum dimatih bayi surat 22 al-haji itu ayat 5 saya jupuk wamingkum jadi kira-kira bihan sampeyan dulang anak bayi ini tidak membubur apa pesegung membubur kedang singhalus apa singhalus apa singkasar singhalus bapak sampeyan bapak sampeyan ibu sampeyan kira-kira saya dulang singhalus apa singkasar kira-kira orang tua ngombe ngombe ini gak esok gele-gele buat sakit sampai sedotan ada jadi ngomong ngadidik ngadidik ojo kekeke kembung lak itu sampeyan samgele-gele kekeke kembung ngu anuyo terus sake sama gremeng bedanya ngomong ini ambu ini bayi buat sepira mampu singkut sedapnya bukan main saya panggil masrul mau masrul singk tengah-tengah maminkum yang tau fauna kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula diwafatkan dan ada pula diantara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua bikun diantara 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 mati cik jilik cik joko cik 6 seorang umur seket mati cik kuat jadi tidak sepira rambut seorang umur puluh sang puluh kadang-kadang kan ini kan dikembalikan seperti itu sampai bayi kadang dicelukkan tidak rupi tidak sampai semangat semangat sampai balik semangat tidak rupi panggilannya sudah tidak terdengar lagi akhirnya dijawil 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 saya balik sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya sehingga tidak lagi mengetahui apa yang telah diketahuinya ini oh iya mbak pas oh iya mas mas kairul ya oh iya siapa mbong ini dikembalikan sehingga tidak kenal lagi apa yang telah dikenalinya ini apa penyakit penyakit serangan setruk yang diserang sarap bibi ini mbak em ini pas setruk kira sepuluh din enggak sadar baru jendeng di parah ini siapa ini siapa ini dia ya abu jukul kan namun dia dia ya benar ini siapa 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 ini tidak tidak ini 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 surat haji ayat 22 surat haji surat 22 ayat 5 maka sampai buka kiambe sampai anganan kiambe sampai pelajaran saya bisa ngeramuk sampai sakit ngantar jendengan dateng suarakan kusdi Allah ini itu malih ini satu poin ini masih kurang tiga poin bisa kira petang pertumbuhan insya Allah tidak mau bila kasi rembuk kalau nyumun agi bang pengebutan insya Allah bisa barangkali nanti bisa ada umur bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dan kita bisa sama-sama untuk mencari ilmu yaitu yang bisa mengantar kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ihdinas suratul musakim bila hitafi walidaya waridu walidina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barangkali barangkali barangkali